Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita lanjutkan perkuliahan kita Topik perkuliahan kali ini adalah An Introduction to International Human Resource Management Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut Oke, why International Human Resource Management Ya, there are points, some points regarding to this subsection ya Jadi, yang pertama increasing globalization firms and employees in them moving all over the world Kemudian berikutnya Major problems in international operations because of human resource management blunders And then, hence need to understand human resource management in a global perspective Ya, lanjutan The role of human resource in international operations And then managing a multicultural workforce And then developing managerial talent in a global business environment Oke, subbahasan berikutnya adalah Globalization, uncertainty, complexity, and IHRM International Human Resource Management ya Mas dan Pak sekalian Ya, di bagian ini Globalization and new technologies Ya, mengarah pada new environment Increased environmental uncertainty Ya, ketidakjelasan meningkat gitu ya Dengan apa namanya Di lingkungan yang baru Kemudian menuju ke more complexity, more dynamism, dan less richness Oke Globalization and importance of IHRM IHRM Ya, uncertainty, complexity, dan hyper competition Ini mengarah pada need to refocus on persons, roles, and integration for global performance HR, human resource Oke Ya Capabilities Ya, ini mengarah ke capabilities People, processes, dan persons in roles Oke Ya Ya, saya ingin menekankan ini ya Di materi ini Mas dan Pak sekalian Jadi, three approaches To IHRM Yang pertama Cross cultural management Ini examine human behavior within organizations From an international perspective Kemudian yang berikutnya Comparative HRM and Comparative HRM and industrial relations Ya, six to describe, compare, and analyze HRM, systems, and IR in different countries Kemudian yang ketiga HRM in multinational firms Ya Ini explore how HRM is practiced in multinationals Ya, gambar ini menjelaskan terkait dengan interrelationships between approach of IHRM Jadi, yang tengah ini ya Yang merah ini Mas dan Pak Adalah IHRM in the multinational context Nah, yang kanan ini Comparative HRM and IR systems Dan yang kiri adalah Yang kiri adalah Cross Cross cultural management Dan Irisan Cross cultural management Dan IHRM in the multinational context Adalah yang A ini ya Mas dan Pak sekalian Sedangkan irisan IHRM in the multinational context Dan comparative HR and IR systems Adalah B ya Mas dan Pak sekalian Ya Gambar ini menjelaskan terkait dengan Diversity as an organizational and HR challenge In MNE MNE Oke, jadi yang tengah ini ada Seperti bisa ya Mas dan Pak ya Jadi, ada age Ada race Ada physical abilities Qualities Kemudian ada gender Ada ethnicity Kemudian ada sexual Or affectional orientation Nah Lingkaran luar Terdiri dari Poin-poin income Marital status Military sex Meritary experience Religious beliefs Religious beliefs Kemudian Geographic location Ada parental status Ada education Ada work background Seperti itu ya Mas dan Pak sekalian Oke Ini definition of human resource management Jadi human resource management HRM Involves all management decisions And practice that directly affect the people who work for the organization Kemudian poin berikutnya Human resources The people who work for the organization Seperti itu ya Mas dan Pak Oke ini lanjutan Human represents the dimension of HRM Which relates to the soft aspects Such as commitment of employees Through participation and the most important assets being the employees Komudian resource Komudian resource represents the hard aspects such as the strategy link of HRM and the importance of efficient utilization of employees Komudian management represents the role of HRM as part of management that implies that it's not only an administrative function that carries out the formulated policies but also the Also a managerial function that contributes to strategy formulation Okay Ini the general field of HR Jadi major functions and activities Ya ada human resource planning Ada staffing Ya ada poin-poinnya adalah recruitment Selection dan placement Kemudian ada performance Appraisal Ada training and development Kemudian ada compensation and benefits Kemudian ada industrial relations Seperti itu ya Mas dan Pak Ya ini fungsi-fungsi dari sumber daya manusia Management sumber daya manusia Jadi ada planning for organization jobs and people Ini poin-poinnya ada strategic management of human resources Kemudian ada poin juga human resource planning Nah Berikutnya ada acquiring human resources Ya poin-poinnya ada selection, recruitment, ada integration Ya Poin berikutnya adalah building and motivating performance Ini sub-sub-poinnya adalah HR development, performance appraisal Dan compensation, systems Itu ya Mas dan Pak Oke Fungsi berikutnya Maintaining human resources Ya ini poin-poinnya dari Maintaining human resources adalah Benefits, safety and health Collective bargaining Organisational exit Kemudian employment, transitions Kemudian Fungsi berikutnya dari MSTM Adalah Multinational human resource management Ya Mas dan Pak sekalian Oke ini masuk ke Terkait dengan Strategic decisions and their implications For human resource management Jadi Ada di gambar ini ya Mas dan Pak Ada dua Bagian utama Yang bagian kiri ini adalah Strategic decisions Kemudian yang sebelah kanan adalah Implication Adalah implications for HR management Jadi yang Sebelah kiri Strategic decisions Poin-poinnya adalah Add new types of equipment Ini Implikasinya adalah Implikasi untuk management SDM Adalah Training Kemudian yang ini Grow through Acquisition Ini Implikasi-implikasi ini adalah Selection Form Acquired Form Will and training Compensation Outplacement Redundant workers Kemudian Poin berikutnya dari Strategic decisions Adalah Take on additional In-depthness To prevent Takeover Implikasi-implikasi ini adalah Dari Poin ini adalah Compensation Reduce Kemudian outplacement False Reduction Oke Ini lanjutan ya Jadi ada Apa namanya Di poin ini Di slide ini Ada Market products Internationally Ada Seek new location For manufacturing plant Kemudian Pursue Low cost Competitive strategy Ini untuknya strategic decisions Ya Jadi Saya ambil salah satu contoh Untuk poin market products Internationally Ini Implikasi-implikasinya adalah Implikasi-implikasi Untuk Management SDM adalah Selection Training Dan Compensation Oke Sisanya Silahkan dibaca sendiri ya Mas dan Mbak Oke ini What does IHRM Add Into The traditional framework Of HRM Jadi Ada Types of employees Ada Human resource activities Kemudian ada Nation Or country Categories Where firms Expand and operate Ya Jadi untuk yang Poin ini Ada subpoin Subpoin-subpoin Subpoin-subpoin Adalah Host country Parent country Dan third country Oke ini Model of IHRM Jadi Ini Host country nationals HCN Ya Kemudian Parent country nationals PCN Kemudian ada Third country nationals TCN Gitu ya Mas dan Mbak ya Jadi ini kayak Berbentuk Balok Gitu ya Ya ada Ini Type Type of employees Kemudian ini Countries Gitu ya Dan ini Human resource activities Jadi ini ada Sumbu X, Sumbu Y Dan Sumbu Z Eh maaf X, Y, Z Bener ya Seperti itu Mas dan Mbak Kalau saya tidak salah Jadi untuk yang Sumbu Y Ada host Ada home Ada other Kemudian Sumbu Z nya ada Procure Allocate Unutilize Gitu ya Mas dan Mbak ya Oke ini Some terms Some terms Some terms Defined Jadi Host country national HCN Adalah Ini Belongs to the country where the subsidiary is located Kemudian Ferran country national HCN Belongs to the country where the firm has its headquarters Kemudian third country national TCN belongs to any other country and is employed by the firm Okay Okay What is an expatriate? Jadi An employee who is working and temporarily residing in a foreign country Some firms prefer to use the firm international assigners Sorry International Assignees Expatriates are PCNs from the parent country operations From the parent country operations TCNs transferred to either HC or Quartals here or another subsidiary and HCNs transferred Into the parent country Global flow of HR More complexity in activities and more involvement in employees Is life Ya ini terkait dengan international assignments create expatriates Ya mas dan bak sekalian Ya jadi nanti Bisa jadi mas dan bak akan menjadi seorang expatriate juga ya Amin Tentu dengan tujuannya baik gitu ya Dengan arti yang baik Dalam artian yang baik Oke ini silahkan dibaca sendiri Oke Gambarnya mas dan bak Oke ini Masuk ke masalah expatriate D Expatriate problem High expatriate failure rates Kemudian Average cost per failure to the parent firm Can be as high as 3 times D Expatriates annual domestic salary plus the cost of relocation Kemudian Between 16% and 40% of all American employees send abroad to developed nations And almost 70% send to less developed nations return home Return home only Ini alasan-alasan kenapa expatriate gagal gitu ya Reasons for expatriate failure Yang pertama inability of supposed to adjust Kemudian managers inability to adjust Kemudian other family problems Kemudian managers personal or emotional maturity Kemudian inability to cope with larger overseas responsibility Kemudian lack of technical competence Kemudian difficulties with new environment Oke Ini Differences Between domestic HRM and IHRM Jadi Boing-boingnya More HR activities Jadi taxation, cultural orientation, administrative services, dan sebagainya Dan lain sebagainya Hingga Broder external influences Government regulations Ways of conduct Seperti itu ya Mas dan buat sekalian Oke ini Differences Differences Between domestic HRM and IHRM variables Jadi Poin-poinnya The complexity involved in operating in different countries Varied nationalities of employees Kemudian The different cultural environment Kemudian The industry or industries with which The MNC is involved Kemudian Attitudes of senior management And And then Extend of Reliance Of MNC On Home country Domestic market Oke Ini Variables That Moderate Differences Variables That Moderate Differences Between Domestic HRM And IHRM Oke Ini Ada Yang Tengah Ini Ada Lingkaran Ellipse Merah Mas dan Ba Adalah Domestic And International Activities of The DHRM function Kemudian Ini Yang kota ini The industry Or industries Within which The multinational Is primarily Involved Kemudian Ini Complexity Involved In operating in different countries And Employing Different National Categories Of Employees Attitudes Of Senior Management Kemudian Extend of Reliance Of The Multinasional On Each Home country Or Domestic Market The Cultural Environment Seperti Mas dan Mbak Jadi Ini Force for change Jadi Tekanan Tekanan Untuk berubah Jadi Ada Global Competition Growth In mergers Oppositions And Alliance Alliances Kemudian Poin Organization Restructuring Kemudian Advance In Technology And Telecommunication Okay Ini Impact Impact Pada Management Multinasional Jadi Ada Need for Flexibility Kebetulan Akan Flexibilitas Kemudian Local Responsiveness Kemudian Knowledge Sharing Transfer Of Competence Managerial Responses Jadi Ada Developing A Global Mindset More Weighting On Informal Control Mechanisms Fostering Horizontal Communication Using Cross Border Virtual Teams Using International Assignments Okay Ini Ini adalah Faktors That Influence The Global Environment Jadi Ini Kota Ini Require M&E To Have Flexibility Local Responsiveness Knowledge Sharing Competence Transfer Yang menuju kepada Managerial Responses Ada Point-point Developing Global Mindset Developing Global Mindset Informal Control Mechanisms Kemudian Horizontal Communication Ada Cross Border And Virtual Teams Kemudian International Assignments Companies Mas Tengba Sekalian Nah Ini False For Change Jadi Tekanan-tekanan Untuk berupa Global Competition Ada Mergers Acquisitions And Alliances Alliances Kemudian Ada Point Organization Restructuring Kemudian Ada Advances In Technology And Telecommunications Seperti itu ya mas dan mbak ya Nah ini menuju ke survival Pertahanan hidup dan Growth gitu ya Tumbuh gitu ya mas dan mbak sekalian Ya ini juga Mau saya tekankan dari materi ini Mas dan mbak Jadi ada approach to international human resource management Jadi ada etnocentric Ini highly centralized Sangat tersentralisasi Gitu ya Ini as key controls PCNs dominate Kemudian ada Pada kataan berikutnya Polycentric Ini decentralized Each subsidiary As some degree of decision making autonomy HCNs manage Subsidiaries Kemudian ada Pada kataan ketiga yaitu geocentric Yaitu ignores nationality In favor of ability and competence Needs in a worldwide integrated business strategy Ya ini convergence or divergence Jadi yang convergence Dikasih warna merah Yang divergence Dikasih warna biru ya Poin-poin dari convergence Large corporations Saya ulangi Large corporations Preference for consistent worldwide systems Ada juga poin Small companies desire for more professional systems Pada yang dari convergence Poin-poinnya adalah Need to follow local HRM laws Kemudian ada poin juga Terkait Development of unique techniques And practice To suit local cultural and legal requirements Ya ini Choosing an approach To IHRM Kemudian ya ada beberapa poin ya Ada poin corporate international strategy Ada political and legal concerns Kemudian ada level of development in foreign locations Kemudian ada technology and the nature of the product Kemudian ada organizational life cycle Kemudian ada cultural differences Gitu ya Mas dan baik sekalian Baik Demikian perkuliahan kali ini Ya Mohon maaf kalau ada hal-hal yang Salah Ya terima kasih atas perhatian dan waktunya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian dan waktunya Terima kasih atas perhatian dan waktunya Terima kasih atas perhatian dan waktunya